Halo guys, selamat datang balik channel JBS, sekarang saya unboxing Huion Ispiroi H430p, ini salah satu pen tablet, baterai free, keunggulannya tanpa baterai, kita langsung saja cek boxnya, ada gambar crocodile, ada buaya di bagian depannya, bagian sampingnya cukup simple, spesifikasinya di bagian belakang, pressure sensitivity nya sampai, Oke, tidak terlihat, ini dia untuk sensitivity nya 4096 level, resolution nya 5080 lpi, report rate nya 233 pps, oke ini untuk spesifikasi lainnya, buatan China pastinya, oke kita langsung cari, coba cek, kita unboxing langsung, Kita unboxing, dalamnya terdapat, ya ini ada kertas nya, download driver, bisa langsung masuk ke website nya, oke kita langsung cek, ada warranty card nya, ini dia untuk alat nya, Alat nya cukup simple, kecil ukurannya, praktis, bisa dibawa kemana-mana, coba kita cek untuk berat nya, 154 gram, kita coba cek lagi, bagian sampingnya ini, ada colokan micro USB, di bagian belakang nya, ada spesifikasinya seperti ini, Oke, sangat simple, ada tombol nya, dan ini untuk pen nya, pen nya juga sangat ringan sekali, 9,5 gram, sangat ringan, ada kabel nya, kabel nya cukup panjang, 1,5 meter, kabel USB nya juga ditekuk seperti ini, Oke lanjut, ini dia untuk mengganti mata pen nya, tadi juga lumayan banyak mata pen nya, 1,2,3,4,5,6,7,8, ada cincin nya untuk menarik, Dan sini ada manual book nya, bisa dipelajari dulu, untuk teman-teman yang baru pertama kali mencoba, bisa baca dulu sebelum mengecek di tempat lain, Oke, demikian untuk unboxing dari Huion pen tablet, untuk yang tipe 430p, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, Jika tertambah, saya akan tulis di kolom deskripsi, teman-teman selalu bantu channel ini, dan klik tombol like, dan klik tombol subscribe, Terima kasih telah menonton!